Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Timnas ID Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Timnas ID Dan jangan lupa klik like and subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas ID Intro Dikutip dari okezone.com Penyerang Timnas Indonesia U19 Hoki Caraka Siap bersaing untuk memperebutkan tempat dalam squad final Garuda Nusantara Dia tidak gentar meski persaingan dalam Timnas Indonesia U19 semakin ketat Persaingan di Timnas Indonesia U19 memang semakin ketat Apalagi ada nama-nama baru di pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 Sebut saja Muhammad Widi Sharif dan Muhammad Akrom Artinya Hoki akan menghadapi persaingan yang begitu ketat Menanggapi hal tersebut Hoki harus membuang ego dan memulai dari nol lagi Pemain berusia 18 tahun itu menyatakan penampilan apiknya di Piala AFF U19 U19 tidak menjamin tempat di squad final Timnas Indonesia U19 Terlepas dari itu Hoki senang bisa dipanggil lagi ke Tisi Timnas Indonesia U19 Pemain asal Gunung Kidul itu ingin menjawab kepercayaan Sinta Yong Penampilan Hoki mencuri perhatian di Piala AFF U19 U19 Dengan koleksi 4 gol Jika konsisten Hoki akan kembali dimasukkan ke daftar pemain Untuk kualifikasi Piala AFF U20 2023 Sekedar informasi Timnas Indonesia U19 tergabung di grup F Bersama Vietnam, Hongkong, dan Timor Leste Indonesia berstatus sebagai tuan rumah grup F Dan semua pertandingan akan berlangsung di Gelora Bungtomo, Surabaya Pada tanggal 14 hingga 18 September mendatang